Intro Hai anak-anak semua, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya Pak SK Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat, selalu seria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ke 5 Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Anak-anak, sekarang perhatikan tayangan berikut ini Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia Yang bernama Clara Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik Taukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak Berikut ini adalah beberapa peran mereka Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja sinisastra Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya Tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita Untuk itu, lakukan hal-hal berikut Satu, bayangkan cita-citamu Lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu Dua, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki Tiga, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh Empat, pilihlah kata-kata yang memiliki rimah hampir serupa Lima, tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu Enam, basakan puisimu kepada temanmu Tujuh, tukarkan puisimu dengan puisi milik teman Delapan, cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disetihakan Sembilan, bacakan makna puisi milik temanmu Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya Perhatikan gambar-gambar di atas Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat Sekarang, lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekolombokmu Kamu dan kelompokmu akan melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu Sebelumnya, kamu dan kelompokmu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda Kali ini, kamu akan menggali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka Terima kasih telah menonton! Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak Marilah kita tutup dengan doa Semoga apa yang telah kita pelajari Bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa jaga kesehatan badan Jaga kebersihan lingkungan Sehingga kita terhindar dari penyakit Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya Dadah